Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh bersama tim medis RICU dan Pineri Rumah Sakit Umum daerah Zainul Abidin Menggelar Konferensi Pers tentang Perkembangan Kesehatan Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irensya MT di Media Center Home Pro Setda Aceh Kamis 24 Juni 2021 Konferensi pers itu diikuti dan didampingi tim medis yang merawat Gubernur Nova sejak tor konfirmasi COVID-19 sejak 30 Mei 2021 Yakni dokter spesialis paru Dr. T. Zulfikar SPK FISR dan Dr. M. Fuad SPPD Finasim yang merupakan spesialis penyakit dalam Pada konferensi pers itu disampaikan Gubernur Nova terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR pada 31 Mei 2021 Dan langsung melakukan isolasi mandiri sesuai protokol penanganan COVID-19 Selang 4 hari tanggal 4 Juni 2021, Gubernur Nova kembali menjalani pemeriksaan dan hasilnya masih positif COVID-19 Dan meneruskan isolasi sesuai rekomendasi tim medis yang menangani perawatannya Hasil swab berikutnya pada 14 Juni 2021 juga masih terdeteksi materi genetik virus corona Ujar jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani Dan selanjutnya, pada 21 Juni 2021 tim medis kembali melakukan uji swab dan hasilnya masih tetap positif COVID-19 Kondisi positif berlanjut bagi pasien COVID-19 bukanlah fenomena baru Karena itu lanjut SAG, tim medis RICU dan pinere RSUDZA Banda Aceh Tetap menganjurkan Pak Nova Irensya untuk melanjutkan isolasi mandiri untuk percepatan pemulihan kesehatannya Sementara Dr. Tezul Fikar SPPK FISR yang menangani perawatan Gubernur Nova menjelaskan Kondisi Gubernur Nova saat pertama kali diketahui positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala Namun dua hari kemudian Gubernur disebut mulai memiliki gejala ringan seperti batuk, pegal-pegal dan hilang penciuman Saat itu Gubernur Nova dianjurkan melakukan isolasi mandiri dan meningkatkan kesehatan Sehingga kemudian gejala ringan yang dialami Gubernur berangsur hilang Berdasarkan kondisi terkini, Gubernur Nova yang masih terkonfirmasi positif COVID-19 Maka tim medis merekomendasikan Gubernur untuk tetap menjalani isolasi mandiri sampai hasil uji swab menunjukkan negatif Hal itu dilakukan sesuai protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku Baik secara global maupun di Indonesia Sementara itu Dr. M. Fuad SPPD Finasim yang juga anggota tim medis perawatan Gubernur Nova menyebutkan Manfaat pemberian vaksin sebagai salah satu strategi pengendalian pandemi Namun setiap orang yang sudah divaksin juga disebut masih memiliki peluang untuk tertular virus itu Ia mengatakan vaksin sesungguhnya tidak secara instan menjegah terjadinya penularan COVID-19 Namun jika seseorang sudah divaksin Maka potensi orang tersebut untuk bergejala atau jatuh sakit dengan kondisi parah ketika tertular COVID-19 dapat dikurangi Terima kasih telah menonton!